Halo Momen, ketemu lagi dengan gue Vyupi Motovlog alias Vanyi Phingerang Dan hari ini gue mau unboxing barang yang datangnya semalam Gue mau unboxing dan tanpa perlu lama-lama Let's go, kita langsung unboxing saja Oke, ini adalah barangnya yaitu glove atau sarung tangan untuk riding dengan motor Dan sebelumnya, gue cuma bilang kenapa gue beli Karena golf gue atau sarung tangan gue yang sebelumnya Yang mungkin sering kalian lihat pada saat gue ngevlog Itu sudah pada rusak Karena ini sudah pada sobek Dan juga bahannya sudah mulai rusak, itu terkoyak Dan juga ini, ini sudah berlubang ini Oke Tapi sebenarnya masih nyaman juga untuk gue pakai Jadi nantinya untuk sarung tangan yang ini Akan gue pakai sehari-hari Sarung tangan ini sudah banyak ceritanya Dan ini juga rusak karena waktu riding bersama teman-teman Di mana-mana ada foto vlog di daerah Tundano itu yang sempat gue crash di videonya itu Gue pakai ini dan sobek disini Karena crash Tapi untungnya gue pakai sarung tangan Sehingga pada saat crash itu Yang sobek ini Sehingga tangan gue itu Hanya seperti denturan tapi tidak lecet Dan ingat Untung juga gue pakai helm full face Karena pada saat itu gue menghantam asfal dan batu Helm gue rusak juga Tapi itulah Jadi pengalaman untuk kita semua Kedepannya kita harus lebih safety lagi Karena keselamatan itu benar-benar mahal Gue nggak tahu kalau mungkin gue nggak pakai helm full face Mungkin dagu gue sudah hancur itu Atau mungkin gigi sudah lepas copot Oke langsung saja balik ke topiknya Boleh juga nih isi recehan Oke Ya seperti inilah modelnya Gue ambil ini karena Warnanya ini matching banget dengan helm yang gue pakai Oke itu Yang helm KJTK2R Ijo Stabilo Mantap Mungkin tinggal Jaket touring yang akan gue cari nanti Oke dan sebelumnya Glove ini Gue dapat dengan harga Rp. 155.000 Di toko online Dan gue sudah cek Itu di toko online juga Ada yang jual Rp. 160.000 Mungkin ada perbedaan Tapi bila kalian berminat Tinggal kunjungi saja toko online Yang kalian mungkin sudah tahu Tok online yang sudah besar Langsung saja kalian cari Dan kalian lihat Mana yang terbaik Dan Tarik kedua Saru tangan ini Glove ini Yang ini Gue ambil dengan Ukuran L Sedangkan yang ini gue ambil XL Kenapa begitu? Karena Ukuran L nya sendiri ini Kosong Jadi gue ambil Satu Size Atas nya yaitu XL Jadi ini juga ada XXL nya Jadi double XL nya ada Jadi tenang aja Buat kalian yang punya tangan yang Cukup besar Masih tersedia Oke Dan Untuk Kalau Dan untuk perbandingannya Kalau yang ini Protektor nya itu Bisa langsung kelihatan seperti ini Karena ada di luar Senang kan untuk Yang ini Protektor nya itu ada di dalam Terus dilapisi lagi dengan Kain atau bahannya yang ada di luar Jadi Protektor nya tidak terlalu kelihatan Ini juga Ini juga ada jaring-jaring Yang Ya yang transparan Bikin kalian bisa lihat ini Ini untuk udara Sirkulasinya Dan untuk mereknya ya Sudahlah Gue gak tau lah Apa Asli atau enggak Yang penting Cukuplah untuk melindungi Gue Waktu berkendara Dengan motor Dan Di ujung jari telunjuk ini Gue gak tau bahan apa Tapi Ini Bisa Untuk Touchscreen Jadi Kalau ada yang Pakai smartphone Mau sentuh Mau buka Mau terima pesan Ini Cukup Respon Terhadap layar HP kalian Jadi Seperti ini Setelah Gue pakai Walaupun Protektor nya itu Di bagian dalam Tapi Protektor nya itu gak Terasa Benar-benar Nyaman Empuk Empuk banget Di luang Enak banget Jadi gak Terasa protektor nya Terus Ternyata dia Bukan cuma disini Tapi Di bagian ini Dan ini Itu ada Protektor kecil So Sama persis Sama persis Harga yang Harga yang mungkin Harga yang mungkin Lebih dibawa Yang mungkin Lebih murah Mungkin Ada Tambahan Biaya Pengiriman Tapi Apabila ada Promo itu Biasa mungkin Jadi lebih murah Pilihan Warnanya Lebih banyak Seperti yang ini Warna Hitam Hijau Atau Hitam Stabilo Juga ada Hitam Oren Atau Hitam Merah Dan Ada Warna Hitam Jadi semuanya Hitam Itu ada Tiga warna Dan Di tempat Belanja online itu Untuk ukurannya Sendiri itu Lebih Banyak lah Dari ini Ada yang M L XL Dan XXL Tapi Minusnya itu Kita gak bisa Test Atau kita gak bisa Ngepas itu Di tangan kita Semuanya itu Balik kepada kalian Masing-masing Mau beli di Toko-toko yang ada Toko-toko yang ada Di sekitar kalian Bisa Atau kalian juga Mau beli online Terserah Cuma Pertama Sesuaikan lah Dengan Budget kalian Jujur Gue sudah Puas Pakainya Ini Dari 2000 2006 Ini Dari 2016 Akhir Kalau gak Salah Gue udah Pake Gue udah Turing Kemana-mana Pake ini Ini Sebenarnya Panjang Seperti ini Tapi karena Gue gak bisa Buka HP Terus Gue juga gak bisa Untuk Ngambil Duit Dari Dompet Atau dari Saku Makanya Yang ini Gue Potong Sekian Dulu Video Gue Hari ini Tentang Sarun tangan ini Atau vlog ini Jadi Seperti gue bilang Semua kembali Kepada kalian Kalian Mau beli Yang Seperti ini Silahkan Kalian Mau beli Yang Kulit Silahkan Kalian Mau beli Yang Branded Silahkan Lebih Bagus Tapi Semua Disesuaikan Dengan budget Kalian Dan Tidak Lupa Disesuaikan Dengan Kenyamanannya Masing-masing Kalian Mau beli Online Silahkan Yang Mending Kalian Yakin Lah Ukurannya Penjualnya Tapi Kalau Untuk Sekarang Penjual Sudah Gampang Kita Bisa Tahu Mana Yang Terbaik Yang Penting Untuk Ukurannya Itu Pas Jangan Sampai Kekecilan Dan Bila Kalian Mau beli Di Toko-toko Yang Ada Di Kota Kalian Itu Silahkan Mungkin Lebih Bagus Karena Kalian Bisa Langsung Ngepas Sarun Tangannya Disitu Sampai Disini Dulu Video Kali Ini Sampai Ketemu Lagi Dengan Gua Vimod Vlog Fani Di Channel Gua Di Video Gua Selanjutnya Dan Bye Bye